KELANGKAAN GARAM Karena kebutuhan garam semakin tinggi, sedangkan produksinya semakin mengecil, mau tidak mau harga garam pun kini melambung tinggi. Usut punya usut, kelangkaan bahan baku garam ini karena para petani garam tidak bisa memanen garam mereka akibat cuaca yang tidak menentu. Kondisi cuaca inilah yang membuat potensi produksi garam terancam meleset dari target. Cuaca memang selalu menjadi alasan mengapa Indonesia yang wilayahnya 2 per 3 lautan ini mengalami krisis garam. Sinar matahari sepanjang tahun ini tidak sebanyak biasanya, padahal industri garam dalam negeri mengandalkan matahari untuk menguapkan air laut. Namun rasanya, jika melulu cuaca yang disalahkan, seharusnya kita bisa mempelajari dari kesalahan masa lalu dan bisa mengantisipasi keadaan. Selain cuaca, cara produksi tradisional juga menjadi alasan yang berakibat produksinya hanya sedikit. Kini ketika garam menjadi langka dan harganya melambung tinggi, mengimpor garam pun menjadi satu-satunya yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Ketinggian di Madura, Jawa Timur, Pantura, kelihatan masih di Kuyurujan. Dan bahkan PT Garam sendiri itu baru dapat ya kira-kira 3 ribu lah kita. Yang seharusnya kita suka, kalau menormal pun kita per bulan bisa 80 ribu. Jadi memang situasi yang kelangkaannya disebabkan karena cuaca yang kurang menguntungkan dalam memproduksi garam. Seperti tadi, kita dari sisi administrasi harus dilakukan secara betul, sehingga kita tadi semua kementerian KL dan Satgas itu mengawal bagaimana secara administratif benar dan bisa segera dilaksanakan. Langkanya garam ini pun menghadirkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat. Mereka mengaku sangat miris melihat kenyataan ini karena garam sudah menjadi salah satu bahan pokok. Ini sih kalau menurut gue, kita itu pantai di mana-mana Pak, kok garamnya nggak ada itu kan? Berarti apa pantainya nggak ada, rasanya nggak asin apa gimana? Atau mungkin kita positif thinking ya, mungkin teknologi kita. Teknologi kita kita terbelakang dibanding negara-negara lain. Mungkin produksi, kita dalam memproduksi garam itu masih tradisional, jadi membutuhkan waktu yang lama. Sehingga komoditi si garam itu sedikit, mungkin dari pemerintah bisa memberikan sebuah solusi mengenai alat-alat yang bisa membuat garam itu tercipta senemikian rupa, jadi lebih cepat waktunya, jadi kita akan tidak import lagi gitu. Ya, apa ya, ini sebenarnya sebagai ibu rumah tangga harus lebih pintar-pintar lagi menyikapinya nih. Gimana caranya supaya bisa tetap beli garam, tapi kebutuhan lainnya juga tetap bisa dibeli. Karena emang lumayan tiga kali lipat kan, bisa 30 ribuan lah gitu harganya sekarang. Dan ini juga teguran untuk pemerintah lah, sekarang kita sebenarnya negara penghasil garam di dunia gitu. Tapi bisa-bisanya kita justru sekarang kekurangan garam, sampai akhirnya beli dari luar, dan harganya luar biasa melambung tinggi gitu. Ini ada apa nih? Pasti di dalam-dalamnya ini ada yang gak beres nih, yang harus dibenahi oleh pemerintah nutsnya. Bagaimanapun langkahnya garam dan juga harganya yang semakin tinggi, pastinya akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Selain harga bahan pokok yang juga ikut naik, mereka pun kini harus kembali dipusingkan dengan harga garam yang semakin meninggi. Saya makannya gak begitu terlalu pake garam. Saya, eh diet. Jadi kebetulan tidak menghebohkan, terlalu heboh di kehidupan saya ya. Kalau umpamanya yang langka adalah uang, saya susah itu. Gak bisa itu. Pokoknya semoga cepat, cepat inilah, cepat. Jangan-jangan ada penimbun garam kali ini sekarang nih. Takutnya garam-garam dikumpulin, jadi buat langkah. Tapi garam selangkah-langkahnya pasti tetap dikejar, berapapun harganya pasti dikejar. Garam loh. Iya, kebutuhan sehari-hari. Pokok. Tapi kalau harga-harga naik sih sebenarnya hal yang biasa, pasti dalam beberapa tahun atau beberapa bulan sekali pasti ada wacana kayak gitu. Cuman kalau garam sih, mungkin kalau kayak orang punya usaha kuliner atau apa itu mungkin memang berasa banget ya. Tapi kalau di rumah tangga sih, karena ya maksudnya penggunaan garam kan gak boleh terlalu tinggi juga. Karena kan ya maklumlah, aku udah umur 38, terus pimpinan udah menjelang 40, gak boleh yang terlalu berlebihan juga. Jadi gak terlalu berasa sih. Tapi kalau misalnya orang yang mungkin punya usaha makanan sih pasti berasa ya kayaknya. Kabar langkahnya garam justru membuat beberapa petani garam malah menimbun garam. Hingga membuat pasokan garam terhenti. Hal ini pula yang membuat masyarakat tidak habis pikir, karena banyak yang dirugikan dengan kelangkaan dan mahalnya harga garam saat ini. Perhatikan lah, perhatikan lah banget lah. Kita jalan sedikit ke situ aja itu udah laut, ke sini kan harusnya garam kesana dikit. Pantai, ke Bali pantai, ke Lombok pantai. Masa gak ada garam? Paling ditimbun? Mungkin bisa jadi timbun. Tapi timbunnya di mana? Di pantai juga. Supaya gak ketahuan? Iya, tau juga. Kasian lah. Seperti tukang-tukang gorengan, tukang-tukang pecel ayam tanpa garam nanti sambalnya jadi gak enak, gorengannya jadi kurang berasa. Kasian mereka. Secepatnya pulihkan lah kelangkaan garam nih menurut saya. Dengan kelangkaan garam, beberapa selebritis justru memiliki sisi positif, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi garam. Kan sih sebenarnya ya dengan kondisi yang seperti ini karena memang banyak yang harus dibenahi dari pemerintah kita. Apalagi aku punya restoran, berasa banget garam naik itu bener-bener yang ini apa nih yang harus ditiadakan dan demi beli garam nih. Kalau Mas Prabu sih happy karena emang lagi diet jadi mengurangi makan garam. Dibilang ini bagus jadi kita gak makan garam. Nggak bisa dong suruh mengamalkan garam apalagi anak kan butuh garam beriodium sih. Jadi ya harus pinter-pinternya kita lah yang mana yang gak perlu dibeli dan memilih beli garam. Pemirsa dengan kelangkaan garam ini semoga ini memotivasi kita untuk hidup lebih sehat aja gitu loh ya. Emang sih rasa makanan akan agak sedikit hambar tapi dampak positifnya itu ada loh. Tapi semoga tidak lama lah, tidak berlama-lama lah untuk kelangkaan garam ini ya. Untuk pemerintah sendiri garam itu kebutuhan pokok. Pak, Bu, tolonglah dikasih solusinya buat kelangkaan garam ini. Semoga padahal laut kita banyak ya. Ayo lah ciptakan lah garam-garam lain jangan sampai langka, kasihan orang-orang. Ada juga sih katanya ada garam-garam yang isinya tuh gak ada iodiumnya segala macam itu harus waspada lah. Karena beras aja juga dioplos apalagi cuma garam gitu. Cuma anehnya ya itu tadi, kenapa gak ada gitu. Kalau gue sih untuk petaninya lebih giat lagi dan buat kalian semua cintailah produk-produk dalam negeri. Khususnya untuk pemerintah apa bisa? Mungkin pemerintah harus bisa memberikan solusi tentang, ya itu alat-alat yang mempercepat produksi garam itulah. Mudah-mudahan, Pak. Iya, yang nyimpen, nimbun, jangan dong. Kasian negara kita lah, warga kita, kasian rakyat kita ya. Bye! Mungkin kini saatnya pemerintah harus membuat robosan baru, agar ke depan jika cuaca tidak memadai untuk panen garam, masih ada opsi yang pada akhirnya tidak membuat garam langka seperti saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.